Hai Gengs Nunggu Ya dan pada video kali ini kita akan membuat video tutorial yaitu green screen Dan pasti kalian bingung kenapa orang ini orang ini bisa berjalan di atas air itu kan sungguh luar biasa bukan kan itu kan di luar logika dan di luar kemampuan manusia Serta kalian bisa lihat juga kenapa orang ini bisa mengeluarkan tangannya dari TV dan mengambil air di luar TV nya Disini kita akan bahas tuntas yaitu dengan cara green screen dimana green screen ini dia sangat peka dengan kamera Jadi kita menggunakan latar berwarna hijau atau latar berwarna biru Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana Jika kalian tidak menyukai warna hijau silahkan pakai warna biru Tapi saran saya jika kalian menggunakan pakaian hijau jangan gunakan latar berwarna hijau juga Karena itu badan kalian akan hilang yang menggunakan berwarna biru Untuk pengeditannya kita bisa menggunakan aplikasi KineMaster Aplikasinya silahkan download di deskripsi video ini Ya oke kita langsung saja ke tutorial pengeditan green screen ini Nah coba lihat videonya ya dia sudah berjalan di atas air ya Nah disini dia menggunakan latar yang berwarna hijau ini atau disebut dengan green screen Jadi latar ini bisa kalian peroleh di toko-toko gitu Jadi ya wow lihat triknya dia melempar batu di air ceritanya ya Ya coba kalian lihat bagaimana caranya mengambil ya Kalau dipikir ya itu di luar nalar sih Nah disini adalah triknya yaitu di layar green screen ini Di kain hijau ini Dan coba kalian perhatikan Dia pura-pura kaget Disini menggunakan pil morago Tapi kita akan buat tutorialnya di KineMaster Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di aplikasi KineMaster nya Langkah yang pertama Kita klik yang ini tanda plus Nah jika sudah kalian bisa pilih atau klik media Kemudian pilih latar ya Atau foto yang untuk di belakang video kalian Contoh saya menggunakan foto ini Nama channel saya Kemudian kita klik tanda tambah Oh ya coba kalian perhatikan Ini kan gambarnya melayang ya teman-teman Untuk menghilangkan Agar video ini gambarnya tidak melayang Kalian bisa klik videonya Kemudian klik yang ini Jadi ini kita cubit-cubit Ya cubit atau apa gitu Kemudian kita klik sama dengan Jadi posisi awal dan akhirnya sama Jadi tidak melayang lagi ya Coba kalian lihat Ini kemudian kita tarik sampai Satu menit Satu menit ya Contoh satu menit Tarik sampai satu menit Atau berapa Terserah kalian Tergantung panjang video kalian nantinya Nah selanjutnya Bisa kalian klik lapisan Kemudian klik media Terus carilah video kalian yang tadi Contoh ini ya Ini Di sini Di video ini saya menggunakan Blue screen Bukan green screen Tapi sama aja sih sebenarnya Saya tidak menggunakan green screen Karena green screen saya sobek Di awalnya Masih kosong nih Saya belum muncul Jadi Saya geser sampai Saya muncul disini Ini lagi masangan Lagi masang Mi clip on Iya Sampai sini kita cut Kita crop Eh apaya pangkas Ke kiri Ini kita geser Sampai ke depan Video tadi Kita klik lama Dan kita geser Sampai ke depan video Coba kita cek Ya sudah Nah jika sudah seperti ini Kan masih ada tuh Yang di pinggirnya Yang putih-putih Tembok sama Al-Quran Di sebelah kanan saya Sini kita bisa hapus Memangkasnya Dengan cara Kita klik Ini ya Gambar lapisan ini Kemudian kita cari Yang namanya Pemangkasan Jika sudah kita enable Kemudian pilih bentuk Bentuknya Kita cari yang persegi Terus ini kita geser Sampai ke sini Mungkin cukup Dan ini yang Kiri kita geser Ke kanan Sudah kita klik Centang Langkah selanjutnya Kita klik lagi Gambar video kita Dan besarkan Seperti Seperti ini ya Contoh aja Besarkan Langkah selanjutnya Kita cari Yang namanya Chroma Key Jika sudah Kita klik Enable Dan hasilnya Seperti ini Jadi kita atur saja Sampai Benar-benar Sempurna Sampai Menurut kalian Benar-benar Sempurna Sampai Warna latarnya Tidak Sampai warna latarnya Tidak Tentara Dan hilang Kemudian kita Tampilkan Masker Masker Contoh Kayak gini Jika sudah Kita centah Maka hasilnya Seperti ini Nah hasilnya Seperti itu ya Maka latar Yang warna biru Tadi hilang Warna biru Yang latar Itu hilang Jadi Intinya Seperti itu saja Dan menurut saya Di menggunakan Kinemaster Lebih mudah Dibandingkan dengan Menggunakan Filmora Di laptop Dan ini Aplikasi Kinemaster ini Sangat Bagus Sekali ya Jadi kalian tinggal Download di Deskripsi Video ini Saya kira Tutorialnya itu saja Oke teman-teman Jadi itu saja Tutorial Cara Mengedit green screennya Dan untuk kalian Yang ingin Menanyakan Tutorial-tutorial Yang lain Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Atau ingin Request pertanyaan Yang lain Seperti itu Atau apa Jadi serahkan Request Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton